Intro Arsenal dilaporkan tengah bersiap kehilangan pemain tak terpakainya Pablo Mari. Sang pemain saat ini dipinjamkan ke Monza. Mari datang ke Monza di bursa transfer musim panas kemarin dan ia bakal dipermanenkan di akhir masa peminjamannya. Monza memiliki klausul untuk mempermanenkan pemain asal Spanyol itu andai mereka tak terdegradasi di musim ini. Evening Standard melaporkan jika tim milik Silvio Berlusconi tersebut sudah aman di Serie A. Karena itu mereka bakal mempermanenkan Mari dengan mahar 6 juta Paul Sterling. Gelandang AC Milan Ismail Benazir dipastikan akan mengakhiri musim ini lebih cepat karena mengalami cetra serius. Dalam pernyataan resminya, AC Milan menjelaskan bahwa Ismail Benazir telah menjalani operasi lutut kanannya di Lyon pada selasa pagi waktu setempat. Raksasa Liga Italia itu menyebut bahwa Milan tak bisa diperkuat sang pemain setidaknya selama 6 bulan. Dengan begitu, AC Milan kini harus aktif di bursa transfer musim panas untuk membeli gelandang serbabisa seperti Benazir. Back kiri Arsenal Kieran Tierney dikabarkan akan segera meninggalkan The Gunners di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Ficahes, Kieran Tierney akan pindah ke salah satu klub sultan Liga Inggris, Newcastle United. Newcastle sendiri merupakan klub besar dan kemungkinan mereka akan menutup musim ini di peringkat 4 besar. Di bawah kepemilikan konsorsium Arab Saudi, Newcastle punya ambisi dan rencana besar untuk The Magpies di masa mendatang. Karena itu mereka yakin Tierney akan memberikan dampak besar bagi klub musim depan. Marcel Sabitzer nampaknya akan segera mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya. Manchester United dilaporkan akan bertemu dengan Bayern München untuk membahas masa depan sang gelandang. Menurut laporan Fabrizio Romano, United sudah memutuskan untuk bertemu dengan perwakilan Bayern München setelah musim ini berakhir. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Sabitzer. Sang gelandang bisa ditebus dengan kisaran harga 20 juta euro. Real Madrid kembali mengajukan tawaran perpanjangan kontrak pada Marco Asensio yang masa kontraknya akan berakhir beberapa bulan ke depan. Manajemen Las Blancos yakin tawaran kedua akan diterima oleh sang pemain. Kontribusi positif yang ditunjukkan Asensio jelas mendorong manajemen Real Madrid mengajukan tawaran perpanjangan kontrak. Kali ini Real Madrid yakin Asensio akan menyetujui tawaran kedua yang mereka ajukan dan yakin kesepakatan akan segera tercapai antara kedua belah pihak. Barcelona tengah memimpin perburuan wonderkid asal Brazil Vitor Roque di bursa transfer musim panas mendatang. Raksasa Katalan tersebut digabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro. Angka yang tak kecil untuk pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut jelas menunjukkan ketertarikan Blaugrana untuk memboyong roke dari Atletico Paranainse. Pasalnya Barcelona memerlukan pelapis Robert Lewandowski yang memang sudah tak muda lagi. Yang menjadi pemain jangka panjang yang bisa menggantikan Lewandowski. Brighton bakal menjadi tim terdepan untuk mengamankan jasa James Milner andai sang pemain meninggalkan Liverpool. Milner berpotensi hengkang dari Liverpool di akhir musim ini lantaran kontraknya rampung. Sang pemain banyak mendapatkan penawaran meski usianya sudah mencapai 37 tahun. Menurut laporan Mailspot, Leeds United disebut siap menampung sang pemain kembali ke Alan Root di musim depan. Namun keputusan belum mereka buat lantaran tim masih fokus berbenah guna bertahan di Premier League. Kabar dari Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid tidak akan menggait Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir Marka, Real Madrid tidak bersedia untuk membayar mahar transfer untuknya yang mana menutup kemungkinan untuk transfernya pada musim panas tahun ini. Madrid menaruh harga lebih tinggi kepada Vinicius Junior ketimbang Kylian Mbappe dan keduanya bermain di posisi yang sama. Mbappe bisa bergabung secara gratis pada musim 2024 karena dia dilaporkan akan memutus kontraknya setahun lebih awal bersama PSG. Manager kawakan asal Argentina Marcelo Bilsa kembali menukangi tim. Ia menukangi tim Nas Uruguay untuk berlagak di Piala Dunia 2026 mendatang. Sosok berjuluk si gila itu kembali menukangi tim pasca dipecat Lees United pada Februari 2022 lalu. Federasi Sepak Bola Uruguay sudah mengumumkan Bilsa akan menukangi tim hingga Piala Dunia 2026 mendatang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pria 67 tahun itu dianggap mampu menganalisa lawan dan siap menuliskan babak baru dalam karir manajernya. Crystal Palace dikabarkan berminat untuk mengamankan jasa mantan pelatih Chelsea, Graham Potter, pada musim panas mendatang. Dilaporkan oleh TalkSport, alasan Palace tertarik dengan Graham Potter adalah karena ia dianggap sebagai pelatih yang potensial. Potter sendiri sebenarnya cukup apik saat ia masih melatih di Brighton. Akan tetapi saat ia melatih Chelsea, sang manajer tak bisa mempertahankan rekor baiknya. Alhasil, sang pelatih dipecat dari kursi manajer The Blues. Masa depan Jawa Cancelo sedang tak menentu. Pemain asal Portugal itu diklaim tidak akan dipermanenkan oleh Bayern München menyusul harga jualnya yang terlalu mahal. Di klausul peminjamannya, Bayern sendiri diberi opsi untuk mempermanenkan status sang defender dengan nilai sebesar 70 juta euro. Menurut laporan terbaru dari Sky Germany, angka tersebut dirasa terlalu tinggi untuk manajemen Bayern. Kondisi itu pun membuat masa depan Cancelo kini menjadi tak menentu. Backside up 28 tahun itu pun dipastikan harus kembali ke Manchester City musim panas nanti. Kabar dari Perancis mengatakan bahwa back kanan Paris Saint-Germain, Asraf Hakimi, berharap bisa kembali ke pelukan mantan klubnya Real Madrid di masa mendatang. Hakimi bergabung dengan PSG pada musim panas 2021 dan memiliki peran penting untuk klub ibu kota Perancis tersebut sejak saat itu. L'Equipe mengklaim bahwa Hakimi masih memiliki mimpi untuk kembali ke Real Madrid meski PSG mungkin akan menolak pendekatan apapun terhadapnya untuk saat ini. Terlebih, mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Los Blancos karena Saga transfer Kylian Mbappé. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Connor Gallagher. Gelandang muda Chelsea itu dikabarkan akan cabut dari Stamford Bridge di musim panas nanti. Dilansir Daily Mail, Newcastle United baru-baru ini mendekati sang gelandang. Eddie Hough dilaporkan terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Gallagher. Ia menjanjikan sang gelandang jam bermain reguler di squad The McVis. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa pihak Chelsea tidak akan menghalangi kepergian Gallagher di musim panas nanti. Chelsea dilaporkan akan melepaskan sang gelandang di kisaran 40-50 juta pound sterling di musim panas mendatang. Berdasarkan laporan dari 90 Min, gelandang West Ham United Declan Rice masih menjadi pemain yang diincar Chelsea. Minat itu juga dimiliki oleh Mauricio Pochettino yang akan segera menjadi pelatih utama baru klub tersebut. Sementara itu West Ham sendiri siap untuk melepas Rice. Akan tetapi mereka juga mempertahankan harga yang ditetapkan. Pemain Mauricio 24 tahun itu masih memiliki kontrak dengan durasi 2 tahun dan manajemen The Hammers menetapkan harga senilai 100 juta pound sterling. PSG mulai bergerak mencari pengganti Lionel Messi. Sang superstar disebut-sebut akan meninggalkan Paris Saint-Germain setelah kontraknya berakhir di akhir musim. Menurut sebuah laporan dari Diario AS, kandidat yang mungkin untuk menggantikan Lionel Messi di PSG adalah gelandang Manchester City Bernardo Silva. Bagi Silva sendiri, Ligue 1 Prancis bukanlah kompetisi baru. Sebelum pindah ke City, ia pernah bermain untuk KS Monaco. Oleh karena itu, PSG meyakini gelandang Portugal itu bisa menjadi kombinasi hebat bersama penyerang andalan mereka, Kylian Mbappé. Teka-teki mengenai masa depan Kim Minjai akan segera berakhir. Back Napoli itu dilaporkan sudah memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Sport White Ness mengklaim bahwa Kim Minjai sudah membulatkan tekan untuk bergabung dengan Setan Merah. Pasalnya, ia dikabarkan punya ketertarikan bermain di Premier League. Selain itu, ia juga menyukai proyek yang sedang dikerjakan Eric Ten Hag di Old Trafford. Sementara itu, Minjai sendiri bisa cabut dari Napoli dengan tebusan sekitar 60 juta euro pada musim panas nanti. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Declan Rice tampaknya bukan sekedar isapan jempol belakang. Pasalnya, menurut laporan Daily Mail, Arsenal mulai bergerak untuk mengamankan jasa Rice. The Gunners dikabarkan sudah menyiapkan dana yang besar untuk merekrut sang gelandang dari West Ham. Mereka berencana menebus Rice dengan mahar sekitar 90 juta ponsterling. Arsenal berharap tawaran sebesar itu bisa meluluhkan hati West Ham untuk melepaskan sang gelandang pada musim panas mendatang. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 pada laga final. Hasil tersebut membuat tim Garuda Muda berhak atas medali emas. Prestasi itu pun menyudahi penantian 32 tahun Timnas Indonesia U22 dalam meraih medali emas SEA Games. Kemenangan Timnas U22 diraih dengan perjuangan yang berat. Para pemain harus bertempur mati-matian selama 120 menit dan melakoni duel tensi tinggi melawan Thailand. Bahkan sempat terjadi insiden keributan yang membuat Wasid mengeluarkan total 18 kartu dalam final SEA Games 2023. Dalam laga tersebut, Wasid mengeluarkan 8 kartu kuning dan 5 kartu merah untuk Thailand. Sementara itu, Timnas Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Inter Milan dipastikan lolos ke final Liga Champions, usai memenangi lag kedua semifinal kontra rival Sekota AC Milan. Hal ini dipastikan setelah di lag kedua, Inter Milan berhasil memenangi laga dengan skor 1-0. Kemenangan tipis Inter tercipta berkat gol sematawayang Lautaro Martinez pada menit ke-74. Dengan hasil ini, Inter Milan berhak lolos ke babak final Liga Champions dengan agregat kemenangan 3-0. Terima kasih telah menonton!